Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Mudah-mudahan Dua pekan yang akan datang Bila Allah masih memberikan kemudahan kepada kita Untuk bisa bersuah dalam media yang penuh berkah ini InsyaAllah kita lanjutkan Lima prinsip yang sisanya Ikhudalima Rahimakumullah Prinsip yang pertama yang kita fahami Di dalam tazkiyatun nafs Ini landasan utama Dalam tazkiyatun nafs Yang pertama kita memahami Bahawa At-Tauhid Tauhid Mentauhidkan Allah Di dalam ibadah kita Merupakan sebab utama Kesucian jiwa Ini yang pertama Apa itu Tauhid Yaitu kita menjadi hamba Allah Yang sejati Yang hanya menghambakan diri kepada Allah Di dalam ibadah dan ketaatan kita Kita hanya mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya kepada Allah Jiwa kita bersih dari berbagai kesyirikan Besar atau kecilnya Tiwa hanya tulus Beribadah kepada Allah Niat kita hanya Suci dan Tulus hanya kepada Allah Seluruh perkataan Perbuatan kita Baik yang berkaitan dengan Perbuatan yang zahir Atau yang batin kita Itu semuanya hanya Lillah Inilah hakikat Tauhid Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia untuk Merealisasikan Tauhid Dalam kehidupannya Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Qala Allahu azza wa jal Wa makhalaqtu al jinnah wal insa illa liya'budun Tidaklah aku menciptakan jinnah manusia Kecuali untuk Ya liya'buduni Mengibadatiku Dijelaskan Oleh para ulamak tafsir Bahwa liya'buduni Yaitu liwahiduni Agar mereka beribadah kepada aku Yaitu mentauhidkan Aku dalam beribadah Inilah tujuan kita ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu pula tujuan Para rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga diturunkan Kitab-kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwata lima rahimakumullah Maka Hati yang jauh dari Tauhid Hati yang berlumuran dengan Kesyirikan besar dan kecilnya Tidak akan pernah suci Bahkan kesyirikan Telah menudai Hati Telah membatalkan Tauhid Atau kesyirikan Jika kesyirikan yang syirik yang kecil Telah menudai Kesucian Tauhid Kalau kesyirikan Adalah kesyirikan yang besar Menyembah selain Allah Beribadah kepada selain Allah Bernazar Berdoa Berdoa Minta Meyakini bahwa Ada makhluk Yang bisa memberikan Kebaikan dan menolak Kemudaratan dari dirinya Ini keyakinan yang syirik Atau menyelewengkan Atau menyelewengkan Salah satu ibadah Kepada sayin Allah Berdoa kepada Penghuni kubur misalnya Atau bernazar Untuk kuburan Atau tempat-tempat yang Dikeramatkan Tempat-tempat yang Dikultuskan Atau meyakini Ada roh-roh halus Ya Roh-roh para leluhur Yang bisa Memberikan keberkahan Kebaikan Ini semua Keyakinan-keyakinan Dan juga praktek-praktek Kesyirikan Nah orang yang Terjerumus Dalam perbuatan syirik Tidak akan mungkin Suci jiwanya Bahkan kesyirikan Merupakan Kezuliman yang besar Allah SWT Menyebutkan Orang yang selamat Dan mendapatkan Hidayah Orang-orang yang Tidak menudai imannya Dengan Kesyirikan Orang-orang yang Beriman Yang mereka Tidak menudai Mencampuri Atau mencampur Aduhkan Keimanan mereka Dengan kezuliman Mereka lah Orang-orang yang akan Ya Artinya Berbawa kepada Kenistaan Kesengsaraan Di dunia Dan akhirah Allah menyebutkan Perihal orang-orang Mushrikin Wa wailu lil musyrikin Celaka Kebinasaan Bagi orang yang Berkesyirikan Alladzina Para ulama menyebutkan Yang dimaksud Zaka di sini Iaitu Kesucian jiwa Mereka tidak Mensucikan jiwanya Ya Hal yang Memperkuat Yang menguatkan Makna ini adalah Kerana orang-orang Mushrikin Tidak diterima Zakat hartanya Kerana mereka Mushrik Ya Maka Yang dimaksud Dalam ayat Alladzina Lawi utuna Zaka Mereka yang Tidak Memberikan Zaka Yaitu Kesucian Apa kesucian jiwanya Kerana Kesyirikannya Dan mereka juga Orang-orang yang Tidak Beriman Kepada hari Akhirat Yaitu Mereka kafir Pada hari Akhirat Al-Imam Nukayim Rahimahullah Menyebutkan Mayoritas Ulama Tafsir Dari Kelangan Salam Ya Dan ulama Yang datang Semeninggal mereka Menjelaskan Bahawa Yang dimaksud Dengan Alladzina La yu'tuna Zaka Yang mereka Tidak Memberikan Zakat Maksudnya Adalah At-Tauhid Yaitu Syahadatu Alla Ilaha Illallah Wal-Iman Alladzi Bih Yazku Al-Qalba Wahua Aslu Zaka'in Wanama Maksudnya Adalah Tauhid Yaitu Persaksian La ilaha Illallah Itulah Tauhid Dan Keimanan Yang merupakan Sebab Kesucian Hati Karena itulah Sumber Kesucian Dan Kebaikan Hati Ikhwadalim Rahimakum Allah Jadi wajib Kita mempelajari Tauhid Maka Orang-orang Yang terjerumus Dengan perbuatan Syirik Tidak akan Mungkin Jiwanya Sebuji Ya Tidak akan Mungkin Hatinya Bersih Karena Syirik telah Menudainya Kalau Kesirikan Kesirikan Yang besar Maka Imannya Akan Sirna Batal Imannya Kalau Kesirikan Kesirikan Yang kecil Yang tidak Mengeluarkan Dari Islam Maka Akan Menudai Dan Mengotori Jiwanya Mengurangi Keimanan Dan Tauhid Ikhwatal Iman Rahimakum Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharamkan Surga Bagi perbuatan Bagi Perlaku Syirik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengampuni Dosa Syirik Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Bila Seorang Berbuat Syirik Maka Akan Sirna Seluruh Amalannya Dan Sungguh Talil Wahyukan Padamu Muhammad Dan Orang-orang Sebelum Nabi Yang Sebelum Barang Siapa Jika Engkau Berbuat Kesirikan Tentu Akan Sirna Amalan Dan Kamu Diakhir Menjadi Orang-orang Yang Merugi Allah Menjelaskan Ayat Yang Lain Sesungguhnya Orang Tidak Mengampuni Dosa Perbuatan Syirik Dan Mengampuni Selain Perbuatan Syirik Wa Qala Subhanah Innahu Mayyushrik Billah Wa Qad Haram Allah Alayhil Jannah Wa Ma Wahun Nar Wa Mal Zalimin Amin Ansar Sesungguhnya Orang Yang Berbuat Kesirikan Allah Haramkan Surga Baginya Ya Dan Tempat Dia Diakhir Neraka Tidak Ada Penolong Yang Bisa Memberikan Pernolong Kepadanya Ini yang pertama Yang harus Perhatikan Ya Maka Hambakanlah Diri kita Kepada Allah Benalah Jiwa Kita Hati Kita Perhatikan Niat Kita Ya Apakah Ikhlas Kerana Allah Ibadah Kita Tulus Kepada Allah Atau Kepada Selain Allah Atau Masih Berlumuran Dengan Ria Ya Mungkin Ibadah Tersebut Disulainkan Pada Sayyid Allah Ini yang Pertama Yang harus Perhatikan Tauhid Yang kedua Prinsip Yang kedua Dalam Tazkiyat Nufus Adalah Kita Selalu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Berdoa Kena Doa Miftah Kuli Khair Kunci Seluruh Kebaikan Doa Sehingga Tidak Ada Satu Yang Lebih Mulia Disisa Daripada Doa Begitu Dalam Sebagian Hadith Tidak Ada Satu Yang Paling Mulia Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Berdoa Maka Hati Kita Jiwa Kita Ya Akan Suci Dengan Pertunjuk Allah Dengan Pertolongan Allah Dengan Taufi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Yang Berikan Hidayah Kepada Siapa Yang Dikah Nakinya Dan Allah Pula Yang Menyesatkan Ya May Yahdillah Fahu Al-Muhtadi Wa May Yudlil Falantajid Al-Waliyah Mursyidah Barang Siapa Yang Berhidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Mendapatkan Petunjuk Barang Siapa Yang Disesatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kita Dapatkan Di dalam Sebagian Doa Doa Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Doa Yang InsyaAllah Para Pemirsa Udah Banyak Yang Hafal Terhadap Doa Tersebut Seperti Doa Ya Yang Diucapkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Allahumma Aati Nafsi Taqwaha Zakiha Wazakiha Anta Khairu Man Zakkaha Anta Waliuha Wa Maulaha Ya Ya Allah Aati Nafsi Taqwa Berikan Kepada Jiwaku Taqwa Ketakwaannya Kena Allah Menyebutkan Dari Faalhamaha Fujuraha Wataqwaha Allah Yang Memberikan Kepada Jiwa Tersebut Ya Fujuraha Kejahatannya Dan juga Taqwaha Maka kita Memohon Kepada Allah Ketakwaan Jiwa Tersebut Ya Wazakiha Anta Khairu Man Zakkaha Dan Sucikanlah Jiwaku Ya Allah Kena Engkau Zat Yang Maha Mensucikan Jiwa Man Zakkaha Anta Waliuha Engkau Walinya Penolong Jiwa Tersebut Wa Maulaha Dan juga Yang Memperhatikan Menjaga Jiwa Tersebut Allah Yang Menjaga Jiwa Kita Allah Allah Yang Menolong Jiwa Kita Allah Yang Memberikan Inayah Dan Pertolongan Pada Jiwa Tersebut Bila Allah Menghendaki Akan Disucikan Oleh Allah Bila Allah Menghendaki Akan Disesatkan Oleh Allah Sehingga Sehingga Nabi 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 Berdoa Ya Ya Allah Yang Mengutarbalikan Ya Al Qulub Hati Teguhkan Hatiku Di atas Agama Keteguhan Hati Kita Di atas Agama Allah Keistiquaman Hati Kita Di atas Agama Allah Sebagai Pertanda Kesucian Jiwa Tersebut Sebagai Pertanda Dan itulah Hakikat Kesucian Yang sesungguhnya Bahwa Hati Dan jiwa Selalu Berada Di atas Agama Allah Keilmuan Ketaatan Akhlak Yang mulia Dan seluruh Hal-hal Yang berkaitan Dengan Agama Yang kita Cintai Ini Kemudian Yang selanjutnya Yang harus kita Perhatikan Untuk Tazkiyatun Nafs Adalah Untuk Memperhatikan Al-Quran Membaca Al-Quran Al-Quran Al-Quranul Karim Diturunkan Al-Allah Sebagai Petunjuk Hudan Linnas Petunjuk Bagi Manusia Hudan Lillmuttaqin Petunjuk Bagi Bertaqwa Kena Manusia Yang hanya Bisa Mengambil Petunjuk Dan Keberkahan Rahmat Yang dibawa Al-Quran Hanya Orang-orang Yang Bertakwa Kendati Secara Umum Al-Quran Adalah Petunjuk Bagi Seluruh Manusia Tapi Siapa Mereka Yang Bisa Mengambil Hidayah Dan Petunjuk Pelajaran Wajangan Nasihat Untuk Kebaikannya Hanya Hanya Orang-orang Yang Bertaqwa Makanya Allah Menyebutkan Hudan Lillmuttaqin Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Al-Quran Sebagai Shifa Sebagai Obat Obat Untuk Menyembuhkan Seluruh Jenis Penyakit Penyakit Fisik Dan Penyakit Jiwa Psikis Kur'an Shifaun Lima Fisudur Wahudan Warahmat Obat Bagi Penyakit Jiwa Wahudan Petunjuk Warahmat Rahmat Bagi Yang Beriman Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dihutus Al-Quran Dan Dengan Al-Quran Rasul Mensucikan Jiwa Para Sahabat Qalallahu Azza Wajal Laqad Man Allahu Alal Mu'minina Ith Ba'atha Fihim Rasul Min Anfusihim Yatlu Alayhim Ayatih Wayuzakihim Wayuallimuhum Alkitab Al-Hikmat Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memberikan Karunia Ni'mat Kepada Orang-orang Yang Beriman Tatkala Mengutus Kepada Mereka Seorang Rasul Dari Kalangan Mereka Apa Tugasnya Yatlu Alayhim Ayatih Membacakan Pada Mereka Ayat-ayat Allah Al-Quran Wayuzakihim Dan Mensucikan Mereka Bagaimana Rasul Mensucikan Para Sahabat Mensucikan Jiwa Mereka Dengan Al-Quran Dengan Dengan Ilmu Yang Terkandung Dalam Al-Quran Wayu'anlimuhum Al-Kitab Wal-Hikmat Dan Mengajarkan Kepada Mereka Al-Kitab Al-Quran Wal-Hikmat Dan Sunnah Wa Wa In Kanu Men Qablu La Fi Dhalal Mubin Kendati Mereka Sebelumnya Beradam Kesiasatan Yang Nyata Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Mensucikan Jiwa Para Sahabat Sehingga Berhasil Mendidik Mereka Menterbiah Mereka Menjadi Orang Yang Paling Mulia Dalam Kehidupan Dalam Dunia Ini Apakah Kita Ingin Mengetahui Rahasia Kesuksesan Rasulullah Sampai Menjadikan Atau Bisa Menterbiah Para sahabat Menjadi Orang Yang Paling Mulia Tazkiyat Nufus Menjadikan Jiwa Mereka Rahasianya Ada Dalam Al-Quran Rahasianya Dalam Sunnah Karena Rasul Mengajarkan Pada Mereka Al-Quran Mengajarkan Pada Mereka Al-Sunnah Dengan Kedua Hal Itu Rasul Mensucikan Jiwa Para sahabat Yuzakihim Maka Ikhwata Lima Rahimakum Allah Orang Yang Tidak Membaca Al-Quran Dan Tidak Mentadabur Menghayati Merenungi Isi Kandungan Al-Quran Sebagai Kitab Hidayah Sebagai Kitab Petunjuk Mustahil Jiwanya Akan Suci Tidak Akan Mungkin Jiwanya Akan Bersih Tidak Akan Mungkin Kena Sumber Kesucian Ada Dalam Al-Quran Tapi Dia Tidak Membacanya Makanya Diantara Indikator Yang Menjelaskan Bahwa Jiwa Seseorang Jiwa Yang sedang Mengalami Sakit Jiwa Yang Sedang Ternodai Terkotori Terkontaminasi Terkontaminasi Oleh Berbagai Virus Penyakit Jiwa Di antara Indikator Yang menjelaskan Hal itu Adalah Bagaimana Sikap Dia terhadap Al-Quran Kalau Dia Tidak Pernah Membaca Al-Quran Atau Bosan Dari Membaca Al-Quran Maka Ini Pertanda Indikator Yang menjelaskan Bahwa jiwa Itu Sedang Berlumuran Dengan Dosa Dan Masyir Jiwa Yang Sedang Sakit Jiwa Yang Sedang Kotor Makanya Uthman Bin Afan Radiyallahu Anhu Wa anis Sahabati Ajmain Pernah Mengatakan Yang Sebagian Ya Untayan Kalimat Hikmanya Kala Radiyallahu An Law Tahurat Kulubuna Ma Syabiat Min Kalam Dillah Ya Kalau Hati Dan Jiwa Kita Bersih Tidak Akan Pernah Bosan Merasa Puas Dari Kalam Allah Bagaimana Jiwa Samumin Akan Puas Dan Merasa Bosan Dari Kalam Allah Karena Itulah Gizi Makanannya Kehidupannya Bagian Bagian dari Hidim Tidak Bisa Dipisahkan Jiwa Akan Sehat Ya Jiwa Akan Selamat Jiwa Akan Merasakan Ketenangan Bila Senantiasa Ya Bersama Al-Quran Bersama Al-Quran Maksudnya Membaca Dan Mengamalkan Ya Bukan Sekadar Hanya Membaca Bukan Sekadar Menjadikannya Perhiasan Di Almari Kita Ya Bukan Itu Tapi Diamalkan Dihayati Si kandungan Diamalkan Maka Orang-orang Yang Tidak Mengamalkan Al-Quran Tidak Membaca Al-Quran Ya Orang Yang Tidak Mengatai Keagungan Al-Quran Ya Bahkan Bagaimana Manusia-manusia Dihinakan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Di dunia Ini Mereka Yang Jauh Dari Mengagungkan Al-Quran Sehingga Sebagian Menyamakan Al-Quran Sebagai Kitab-kitab Atau Perkataan Perkataan Manusia Ya Atau Sebagian Mengatakan Orang-orang Jahidah Mengatakan As-satirul Awalin Cerita Dongeng Orang-orang Yang Terdahulu Ya Ini Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Keagungan Allah Dan Keagungan Kalamnya Ya Dan Hal yang Seperti itu Tidak Mereka 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 Membaca Mereka Membaca Bacaan Yang Sesungguhnya Yatluna Tilawah Yang Sesungguhnya Dan Tilawah Yang Sesungguhnya Ikhwata Iman Kalau Diketahui Tilawah Lebih Umum Dari Maksud Tilawah Tilawah Yang Sesungguhnya Tulun Mereka Membacanya Mentilawahnya Dengan Tilawah Yang Sesungguhnya Dan Beriman Kepada Al-Quran Tersebut Ketahui Bahawa Tilawah Yang Sesungguhnya Tilawah Al-Hurub Wal-Makna Bahkan Tilawah Makna Lebih utama Dari Membaca Huruf Dan Lafaz Saja Karena Tujuan Dari Membaca Lafaz Adalah Untuk Memahami Makna Maka Jangan Sampai Tilawah Kita Al-Quran Sampai Tilawah Membaca Hurufnya Saja Kena Talayatlu Dalam Bahasa Tabi Ayat Ba'u Mengikuti Maka Kita Ikuti Kita Benarkan Beritanya Kita Jadikan Imam Dalam Hidup Kita Kita Ikuti Jangan Al-Quran Yang Mengikuti Kita Ya Tapi Awan Nafsu Kita Harus Mengikuti Al-Quran Kita Amalkan Isi Kandungannya Itulah Tilawah Yang Sesungguhnya Itulah Orang-orang Yang Mendapatkan Pujian Yang Agung Di sisi Allah Ya Jangan Kita Hanya Sekadar Membaca Nah Siapa yang Membaca Dapatkan Pahala Satu Huruf Dibalas Dengan Sepuluh Diperlipat Gandakan Al-Allah Subhanahu Tapi Orang-orang Yang Sesungguhnya Betul-betul Membaca Dan Tilawa Al-Quran Orang-orang Yang Membaca Hurufnya Dan Mengamalkan Si Kandungannya Ini Tilawa Yang Sesungguhnya Orang-orang Yang Membaca Al-Quran Dan Membaca Untuk Diamalkan Itulah Yang Akan Mendatangkan Kebaikan Baginya Bukan Hanya Menjadikan Bacaan Sebagai Amalan Berbeda Ada Orang Yang Membaca Al-Quran Untuk Diamalkan Dan Ada Orang Yang Hanya Menjadikan Baca Al-Quran Sebagai Amalan Berbeda Tidak Sama Oleh Karena Itu Dahulu Para Sahabat Kalau Kita Perhatikan Kehidupan Para Sahabat Nabi Sallallahu Al-Quran Mereka Membaca Al-Quran Dan Mengamalkan Tidaklah Mereka Berpindah Dari Sepuluh Ayat Ke Ayat Yang Lain Kecuali Mereka Pahami Sepuluh Ayat Tersebut Dengan Benar Dengan Faham Dan Faham Ilmunya Dan Faham Amalannya Lalu Mereka Amalkan Mereka Mereka Amalkan Qala Abdullah Ibn Masudi Radiyallahu An Dahulu Salah Dari Kami Apabila Membaca Sepuluh Ayat Sepuluh Ayat Al-Quran Tidak Akan Ditinggalkan Atau Tidak Akan Berpindah Dari Sepuluh Ayat Tersebut Sampai Dia Faham Makan Dan Juga Amalannya Dia Memutahui Bagaimana Ilmunya Bagaimana Amalannya Belajar Sepuluh Ayat Inilah Cara Dan Metodologi Yang Benar Dalam Membaca Al-Quran Dan Dalam Mempelajar Al-Quran Kalau Kita Jangankan Membaca Dan Mempelajari Atau Mempelajar Al-Quran Memalkan Membaca Saja Sulit Pada Zaman Sekarang Ini Jangankan Sepuluh Ayat Satu Ayat Kadang Tidak Dibaca Dalam Sehari Semalam Kecuali Mungkin Dalam Solat Tapi Selain Solat Ya Begitu Kita Jauh Begitu Jauhnya Kita Dari Sumber Kesucian Jiwa Kita Dengan Kesibukan Apalagi Di zaman Sekarang Yang Disibukan Manusia Dengan Berbagai Alat Komunikasi Yang gadget Dan Yang sejenisnya Ya Membuat Mereka Lalai Fitnah Yang Begitu Dahsyat Bagaimana Jiwa akan Suci Sumber Kesucian Kita Tidak Dalami Dan Tidak Kita Jadikan Sebagai Penuntun Kita Menuju Kesucian Itu Kata Imam Fudil Ya Rahimahullah Innaman Nazal Al-Quran Li Amal Bi Al-Quran Diturukan Untuk Diamalkan Tapi Kebanyakan Manusia Menjadikan Bacaan Sebagai Amalan Ini Disampaikan Tadi Dahulu Para Sahabat Ya Mereka Mendengar Nabi Wahyu Al-Quran Dibacakan Mereka Amalkan Maka Mereka Jadi Orang Mulia Sekarang Ini Al-Quran Sempurna Sudah Tiga Pelujus Tidak Ditambah Tidak Dikurangi Tapi Mereka Jadikan Bacaan Sebagai Amalan Saja Bukan Mengamalkan Bacaannya Ini Kebanyakan Sehingga Kita Melihat Ada Orang Yang Hanya Tujuan Bagaimana Saya Menghatamkan Sehari Dia Hatam Tapi Apakah Faham Kita Belajar Yang Benar Belajar Al-Quran Diperhatikan Ini Yang Ketiga Yang Keempat Bagaimana Prinsip Untuk Mentezkiyat Nafs Iaitu Kita Harus Dalam Hidup Ini Mencari Atau Menjadikan Orang Orang Yang Baik Sebagai Sahabat Dalam Hidup Uswah Mencari Orang Yang Baik Sebagai Panutan Kita Tidak Ada Panutan Yang Terbaik Dalam Hidup Ini Kecuali Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Para Sahabat Orang Yang Salih Dan Para Imam Ahli Sunnah Mereka Orang Yang Terbaik Maka Jadikan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Uswah Dalam Hidup Sungguh Telah Ada Pada Diri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Uswah Hasana Suri Tawladan Yang Terbaik Bagi Siapa Limang Kana Yerjullah Orang Orang Yang Yerjullah Yang Mengharapkan Allah Mengharapkan Pahala Allah Mengharapkan Surga Allah Mengharapkan Apa yang Dijanjikan Oleh Allah Dari Berbagai Kebaikan Ya Dan Mengharapkan Negeri Akhirat Sehingga Dipersiapkan Diri Untuk Menuju Akhirat Dan Yang Banyak Zikir Kepada Allah Maka Tidak Mungkin Seorang Bisa Beramal Mempersiapkan Diri Untuk Negeri Akhirat Tidak Tidak Akan Bisa Seorang Banyak Zikir Kepada Allah Tidak Akan Mungkin Seorang Bisa Melaksanakan Apa yang Dia Inginkan Mengharapkan Allah Pahala Di sisi Allah Sehingga Dia Termotivasi Untuk Beramal Tidak Akan Mungkin Hal Itu Terrealisasi Kecuali Bila Dia Mengikuti Rasulullah Sallallahu 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 Katakanlah Jika Kalian Mencintai Allah Maka Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ikhwat Alima Rahimakum Allah Oleh karena itu Orang yang Jiwanya Atau perilaku Dan Perbuatannya Berlumuran Dengan Perbuatan Bida'ah Perbuatan Yang menyimpang Dari sunnah Nabi Maka Tidak Akan Mungkin Jiwanya Akan Menjadi Suci Ya Jiwa Akan Menjadi Suci Dengan Mengikuti Sunnah Mengikuti Tuntunan Nabi Itulah Usuah Yang Terbaik Dalam Hidup Seorang Hamba Di Dunia Ini Dan Barang Siapa Yang Beramal Menyelisihi Tuntunan Hidup Rasulullah Maka Tidak Ada Arti Dari Amalan Tersebut Jika Amalannya Tidak Diterima Maka Mungkinkah Jiwanya Akan Suci Sementara Amalan Merupakan Faktor Utama Kesucian Jiwa Tidak Akan Mungkin Ya Menamila Amalan Laysa Alih Amruna Fahu Raddun Barang Siapa Yang Suatu Amal Yang Tidak Ada Landasannya Tuntunannya Diperintahkan Maka Amalannya Akan Ditolak Ikhwatal Iman Rahimakum Allah Ya Itu Ya Empat Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Tazkiyatun Nufus Taib Karena Waktu yang Membatasi Kita cukupkan Empat Prinsip Saja InsyaAllah Prinsip Yang Selanjutnya Kita Akan Ya Jelaskan Pada Kesempatan Kesempatan Yang Akan Datang Demikian Wallahu Alam Wassalamualaikum Muhammad Wa ala Alihi Wassabi Wassalamualaikum Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan